Dari pemeriksaan terhadap kedua pelaku yang diamankan petugas bandara dan pihak kepolisian dalam kasus upaya penyelundupan narkoba, keduanya mengakui bahwa barang haram tersebut milik mereka. Puluhan paket besar sabu dan ekstasi yang disimpan dalam dua koper akan dibawa ke luar Provinsi Riau melalui jalur darat. Selain itu, Polresta Pekanbaru akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Sumatera Selatan untuk membongkar jaringannya, serta barang haram yang disita dari pelaku diduga dipasok dari Medan dan Aceh. Berapa polda? Polda Jabar, Polda Sumsel untuk bisa mengembangkan jaringan termasuk asal barang yang kita dapatkan antara Aceh dan Medan. Barangnya ada sabu dan ekstasi? Ya, itu masih kita dalam. Kita sedang dalam proses pengembangan bahwa peristiwa itu benar terjadi dan kita sudah mengamankan dua tersangka dengan dua koper berisi narkotika dan saat ini masih dalam pengembangan. Kedua pelaku kini dijebloskan ke sel tahanan Mako Polresta Pekanbaru. Devi Henrawan dan Danata melaporkan.